Intro Hai sahabat Satwa, nama saya Joey Saya sekarang ini lagi ada di rumah sakit Satwa Nah tapi saya gak sendiri nih Nah disini ada yang udah terkenal banget di Tama Satwa hari ini Nah bisa perkenalkan diri dulu gak? Oke hai sahabat Satwa, saya Yohana, saya dokter Hewan di Taman Safar Indonesia Bogor Udah berapa lama dok kira-kira disini? Baru bentar ya, 26 tahun 26 tahun, wow saya pun hidup belum selama itu Oh ya? Iya Berarti saya udah kerja disini kamu baru lahir ya? Iya baru lahir dah ya Nah jadi kita langsung ke dagingnya saja nih dok Oke Kuenya gitu Apa sih yang mau ditanyain? Nah, pertanyaan pertama itu apa nih? Apa itu? Action Indonesia Day dan GSMP Sebenarnya ini dua pertanyaan yang saling berkaitan ya? Karena GSMP itu adalah Global Species Management Plan Artinya program ini, kolaborasi partnership ini menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kepedulian dari beberapa spesies yang menjadi kerangka kerja saat ini Ah, spesies-spesies apa aja dulu dok? Itu Anua, Papi Rusa, kemudian Harimau dan Banteng Wah Nah, Action Day ini karena GSMP itu adalah One Plan Approach Jadi, purpose-nya global tapi action-nya ada di regional, masih-masih regional Nah, makanya kenapa Action Day Indonesia? Karena di Indonesia, jadi action-nya yang di Indonesia nih gitu Spesifik fokus ke Indonesia? Action yang ada di Indonesia, karena nanti ada juga action di Eropa, action di Amerika gitu Ah, oke-oke Jadi, kenapa secara spesifik Empat Satwa ini? Alasannya apa-apa aja nih, kenapa Empat Satwa ini yang diprioritaskan diangkat nih di GSMP ini? Ya, karena Empat Satwa ini memang untuk ditingkatkan perlindungannya Untuk mengurangi ancaman dari Empat Satwa ini Misalnya, kayak Babi Rusa gitu ya Babi Rusa meskipun, apa namanya Kurang mendapat perhatian kalau Babi Rusa ini Masyarakat mungkin kurang menyadari kalau Babi Rusa ini adalah satwa yang langka gitu Kemudian kalau Anua itu ancamannya banyak Hmm, apa aja itu dong? Ya, karena bisa dikonsumsi Oh, bisa dikonsumsi? Dia kan termasuk kayak sapi-sapi gitu ya, Boven kan? Oh iya? Ya, jadi ancamannya banyak Penurunan populasi gitu ya Oh betul, populasi Jadi ancamannya langsung dari perburuan gitu? Bisa, bisa jadi begitu gitu, iya Kemudian kalau Babi, apa tadi Babi udah ya? Banteng? Banteng, nah banteng sama seperti hampir kayak Anua Dia karena sapi, ancamannya besar karena bisa dikonsumsi gitu Ya, termasuk karena dia hidup di itu, penyakit juga bisa Karena antara domestik dengan di alamnya ya Antara yang domestik dengan di alamnya, itu bisa mereka bersatu Sehingga penyakit yang dari domestik bisa ke banteng Oh iya, iya Terus ada perkawinan Jadi ancamannya nggak hanya berkurang populasi termasuk genetik Oh, genetiknya juga? Iya, karena mereka kan bisa bercampur Sehingga genetiknya banteng bisa menurun karena bercampur dengan yang domestik Jadi keberagaman genetik mereka juga terancam banget ya? Iya, terutama untuk banteng ya Oh, terutama untuk banteng Oh iya Kalau harimau sama, dia ancamannya juga lebih besar Sehingga perlu ditingkatkan perlindungannya Ya, dari tadi banyak konflik dengan manusia kan? Karena degradasi hutan Kemudian ancaman... Apa? Rusaknya Rusaknya apa? Rusaknya Habis dimakan Ya, rusaknya alam Mungkin tepakannya di alam juga semakin berkurang gitu ya Ya Ya, itu Jadi, itu ya Mem... apa JSMP sendiri mempunyai... Apa namanya Working leader group gitu loh Ya, jadi ada working leader group di populasi manajemen untuk ANWA Nah, kalau di Indonesia populasi manajemen ANWA itu saya gitu Oh, hebat banget Kemudian kalau banteng itu dokter Ivan Chandra Kemudian kalau babi Rusak Ibu Penta Yang... Kemudian satu lagi tadi apa ya? Harimau Sumatra ya? Harimau Sumatra ya? Harimau Sumatra itu... Ibu Diga ya? Dokter Diga ya? Dini Laka Gitu Nah, dari JSMP itu kemudian ada program booking leadership lagi untuk edukasi Nah, edukasi yang program leadership yang ini mempunyai tadi program yang namanya action day Ah, iya Kampanye Kampanye Ya, berupa untuk mengkampanyekan Supaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap satwa ini Itu program dari working group yang edukasi Ah, iya Begitu Wah, kan dokter Yohana yang megang ANWA nih jadinya Wah, fakta Jadi dokter Yohana ngerti banget dong tentang ANWA gitu Nah Kalau ngerti banget Kebetulan saya memang juga Stad Book Keeper ANWA Oh, Stad Book Keeper Stad Book Keeper itu yang mencatat silsilah ANWA yang ada di Indonesia Ah, iya Jadi saya yang kemudian juga membuat merekomendasikan bersama dengan populist biologisnya John Andrew Itu Amerika gitu bersama untuk merancang rekomendasi Oh, iya Memang itu working groupnya termasuk Kalau ANWA saya dengan populist biologisnya John Andrew gitu Nah, saya dengan John Andrew itu yang kemudian merancang Oh, yang merancang Merancang bagaimana merekomendasikan perkembang biakan, perpindahan supaya populasi ANWA tersebut bisa meningkat Hmm, wah, wah Oke dok, tadi kan udah di mention nih Kalau misalkan emang populasi yang menurun Tapi kenapa empat spesies ini itu Daya tariknya apa sih dari empat spesies ini? Kayak mungkin mereka lebih bermanfaat kah? Atau mungkin emang mereka secara ada Apa ya, dari tradisi-tradisi yang menurun kah? Ya apa, dari suku-suku di sana gitu Ya, Harimau Sumatra ya Kalau Harimau Sumatra kan masih orang percaya bahwa ada beberapa bagian dari Harimau Satu misalnya tulang, kemudian itu bisa untuk obat Kemudian kalau Lorennya juga menarik Sehingga bisa dipakai hiasan di rumah gitu ya Kemudian ada juga yang percaya kalau gumisnya bisa memberikan Kalau dicimpan memberikan kekuatan apalah gitu Kurang mengerti lah saya gitu ya, tapi ada yang percaya begitu Kemudian mereka juga hanya ditemukan di tempat tertentu kan Kalau Harimau Sumatra hanya ada di Sumatra gitu Kemudian kalau kayak banteng ya Kalau banteng itu kan sama, dia hanya ada di tempat-tempat tertentu Ditempungkan meskipun dia di Jawa, tapi tidak semua ada di Jawa Hanya ada di Alaspurwo Kemudian Meru Betiri, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Ujung Kulon Kemudian Baluran Terus dia memang karena mirip dengan sapi, jadi banyak dikonsumsi Emang saking miripnya jadi orang-orang juga Ya dagangnya memang dia masuk bovine ya Sehingga banyak ancaman di situ dikonsumsi Kemudian kalau Anua itu sama dengan Dia kelompok sapi juga Bisa dikonsumsi juga kan Bisa dikonsumsi Kemudian kalau di daerah di sana, di Sulawesi sana Dia dipercaya kalau perkawinan itu sebagai mahar dan mempunyai nilai yang paling tinggi Gitu loh Jadi kalau kamu bisa misalnya kamu memperistri gitu ya Bisa kasih Anua gitu Bisa kasih Anua itu Statusnya Iya statusnya paling Gitu Sama kalau babi rusa juga Tadi calingnya Itu dipakai Bisa dipakai untuk hiasan-hiasan kan Kan ada calingnya ya Itu bisa dipakai Perhiasan gitu Kemudian sama dia juga di daerah tertentu Ada percaya itu juga dipakai untuk mahar Oh sebagai buat mahar juga Dan mereka kan cuma juga ada di Sulawesi gitu Cuma bener-bener satu daerah Iya Ewannya endemis di situ aja Bener endemis Jadi kayak range populasi mereka pun gak luas Dan ya Hanya di situ-situ Jadi kayak emang terbatas gitu Cumlah mereka juga gimana pun Nih dok Kan waktu saya lagi belajar nih Saya sempat ke kandang Anua kan ndak Ada yang satu yang menangkap mata saya banget Salah satu Anuanya itu Gak punya kaki Jadi tuh Dia tuh terlahir cacat Atau gimana? Oh kakinya salah satu Guntung ya? Guntung ya? Oh iya itu Bukan dari lahir Bukan lahir di safari Tapi si Anua ini diselamatkan dari Sulawesi Karena untuk dilepas liarkan dia gak bisa Karena cacat kan Jadi diselamatkan dibawa ke teman safari Supaya maksudnya disini ada upaya lain Atau paling enggak bisa untuk sumber genetik gitu Dan rencananya memang kita mau buatkan kaki prostetik Oh kaki prostetik Oh jadi kayak Buat menopang dia berjalan gitu ya? Ya betul Jadi kalau dia Harapannya dengan dibuatkan kaki prostetik gitu Dia Masa hidupnya lebih ini Dia mungkin diharapkan bisa kawin alami gitu kan Tapi kalau pun gak kawin alami ya Survivalnya lebih Ah iya jadi meningkatkan Lebih Meningkatkan Nah kemungkinan dia bertahan hidupnya Lebih panjang umurnya Betul Ah oke Jadi dok Tadi kaki prostetik Anua itu Itu salah satu upaya dari Taman safari ya untuk Melanjutkan program konservasi Iya iya betul Tapi gak hanya itu Gak hanya itu Gak hanya itu Jadi Apalagi Banyak sih ya Jadi untuk Anua itu Kita sudah Salah satunya memang pengembang biakan Jadi kita punya breeding untuk Anua juga Tapi program dari breeding Anua itu Ada beberapa Kita sudah berhasil meng Apa namanya Melakukan upaya reproduksi dengan berbantuan Jadi kita sudah berhasil Melakukan inseminasi buatan di Anua gitu Waktu itu Namanya Yudi gitu ya Yudi sama Tuti Itu namanya Anuanya? Anua yang berhasil dari inseminasi Kemudian kita juga punya sperm bank untuk Anua Sperma juga Iya Jadi Kita tampung Sperma nya Kita simpan di Sperma bank Itu yang Anua Kemudian kalau Harimau Sumatera kita juga mempunyai Pusat penangkaran Harimau Sumatera Satu-satunya di Indonesia Di Indonesia cuma di Tama Safari doang Yang disini memang Genetiknya paling bagus Karena Tadi Galernya kita Namanya Program Penangkaran kan punya program Yang Kita jaga Genetiknya Termasuk juga sama Kita juga Koleksi sperm nya Kita upaya nya banyak ya Ada bank sperma Bank sperma Harimau Sumatera juga ada Tapi dari program penangkaran tersebut Kita juga mempunyai tim Namanya Rescue Team Harimau Sumatera Tugas nya Iya Jadi kalau ada Harimau Sumatera Yang Apa namanya Yang Konflik Itu Tim ini akan membantu Melakukan rescue Jadi ada dok Kalau di Tama Safari Harimau yang di rescue? Banyak Yang di penangkaran itu Kebanyakan Itu adalah Hari Harimau Sumatera Yang di rescue Yang Tidak bisa dilepasliarkan Oh yang tidak bisa dilepasliarkan Tapi Kemudian Berguna Untuk Sumber Genetik Oh sumber genetik Jadi biar ada Diversitasnya lagi Iya Jadi Di Exit juga Diversitas Genetiknya Lebih Bagus Karena punya sumber Yang Masih Bagus Oh Jadi Penangkaran Harimau ini Sudah dari berapa lama Di Tama Safari? Oh Dari tahun Kalau enggak Kalau enggak salah Kalau enggak salah ya Maaf Kayaknya 96 Oh 96 96 sudah ada Dia sudah ada Seperti itu Oh jadi kalau misalkan Si Penangkaran Harimau ini Itu Sebuah respon ya Terhadap Terhadap Apa sih namanya Turunnya populasi juga gitu Iya kan Berlatar belakang Harimau Sumatera Eh Harimau Jawa Harimau Bali Yang sudah punah Taman Safari Kemudian Bekerja sama Berkolaborasi Dengan Beberapa Kebun Eh beberapa Kebun binatang Termasuk di Amerika Di Eropa Membuat Kemudian Membuat Pusat Penangkaran Harimau Sumatera Gitu Oke Kemudian Kalau Banteng sama Kita juga sudah berhasil Melakukan Isaminasi Buatan Gitu Kemudian Kita juga Punya Sepembeng Untuk Untuk Banteng juga ada sepembeng Jadi kalau nanti Misalnya di alam pun Sampai punah Kita itu Sudah punya sumber genetik Sudah siap sedia gitu Oh Iya Kalau misalkan Nanti misalnya Di alam punah Atau di mana Itu Bisa sebagai cadangan Atau Untuk dilakukan Pengembang biaya Karena itu Dengan 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 Teknologi yang mungkin Pada masa itu Ini kan Mungkin akan Berkembang Lebih canggih Lebih canggih Lebih mudahnya Dan Kemungkinannya mungkin bisa Lebih tinggi Keberhasilannya Iya Oke dok Tadi kan ada inseminasi Buatan kan Untuk Bandai Jawa Itu Kenapa masih di Insaminasi Buatan jadinya Pertamanya kan Itu Sebagian dari Riset ya Jadi misalnya Nanti Kita mempunyai sumber genetik Tapi kita sudah kembangkan Oh ternyata dengan Dengan Ini bisa Dengan teknologi ini Bisa sukses Itu ya Yang pertama itu Tapi yang Yang lebih Lebih Yang kedua itu Itu bisa Kalau pertukaran Misalnya Kedepannya Kita berharap Kalau ada pertukaran Banteng Itu kalau Banteng itu Hewan besar Transportasinya Berisiko Biayanya lebih besar Besar Iya kan Berisiko lebih besar Tapi kalau nanti Berkembang Spermnya ini Bisa sebagai Perbaikan genetik Dengan tukar menukarnya Bukan lagi Banteng Tapi Spermnya Jadi dari bibitnya Karena transportan Lebih mudah gitu Atau kalau misalnya Di Lembaga konservasi lain Yang misalnya Nggak punya Jantan Gitu kan Bisa inseminasi buatan Atau bisa Kedepannya Kalau berkembang Bisa Embryotransfer Gitu Artinya Iya Yang penting kita punya Sekarang punya sumber genetik Yang nantinya bisa dikembangkan Emang dasarnya Udah nabung aja Masa depan Iya betul Nabung masa depan Nggak hanya uang yang ditabung Iya Betul Tapi sumber-sumber genetik Juga perlu ditabung Iya Oh iya Satu lagi ya Babi Rusa ya Iya Babi Rusa ini sebenarnya Kalau Apa ya Kalau Perkawinannya Sebenarnya Lebih mudah Karena dia sekali kawin Sekali punya anak Bisa empat kan Banyak gitu ya Tapi ancamannya lebih kepada Sumber genetik yang Oh Jadi yang ada di LKLK yang ada di Indonesia sekarang ini Itu mah dari sumber yang sama Jadi genetiknya itu Sudah Sudah sangat homogen genetiknya Sehingga perlu Perlu ada darah-darah baru Sehingga perlu tadi Pertukaran 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 Dari LKLK Supaya ada Kalau disini udah jenuh Kan untuk LK lain Iya Bisa jadi sumber Iya Sumber indukan yang baru Sehingga Diharapkan genetiknya makin bagus Karena dengan genetik yang bagus Karena dengan genetik yang bagus Dia juga mempunyai ketahanan untuk Populasi Lebih bisa Kalau genetiknya bagus Misalnya lebih dari 95% Atau berapa gitu ya Kan bisa bertahan dari Lebih dari 100 tahun Gitu Iya Atau dia kalau genetiknya bagus Juga yang dihasilkan juga Anak-anak yang dihasilkan juga bagus Bisa bertahan Apa namanya Dari penyakit Lebih tahan penyakit Gitu-gitu Iya seperti itu Nah dok Kan sekarang kita udah punya Gambaran nih Apa itu action Indonesia day Dan GSMP itu Tapi kan dari tadi Apa yang dokter sebut Upaya-upayanya itu Itu kan dari mitra nih Dari LK Iya Nah kita sebagai masyarakat Untuk masyarakat awam Apa sih yang bisa kita Kontribusikan Apa yang bisa kita lakukan Untuk mendukung hal ini Banyak ya yang bisa dilakukan Dari hal kecil aja ya Supaya tidak membuang Sabah sembarangan Tidak menebang pohon Sembarangan Atau tidak menebang pohon lah gitu Menggunakan air secara bijaksana Kemudian Meng Mengikuti 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 Atau lebih peduli kepada Satwa-satwa Satwa-satwa Terutama Satwa langka Atau yang lebih bagus lagi Memberikan pendidikan Atau arahan kepada Anak-anak kita gitu ya Dibiasain dari kecil gitu Dibiasain dari kecil Supaya lebih mencintai Satwa terutama Satwa-satwa langka Misalnya Misalnya ya contoh Tidak jauh dari itu Juga ya Anak saya yang dulu Tidak terlalu suka hewan Misalnya Karena Tapi karena ibunya Kerja di Di sini kan Di sini Jadi Itu juga sering saya kenalkan Gitu ya Dengan Dengan Satwa-satwa yang langka Yang perlu perlindungan Itu juga kemudian Bisa menunggu gitu ya Wah Oh jadi banyak banget nih upaya yang bisa kita lakukan Ya Walaupun kita gimana ya Kerasanya jauh banget nih Dari Wah Tapi kan saya mah Tinggal di kota Jauh nih dari Satwa-satwa ini Tapi kita masih punya Apa ya Ada peran yang bisa kita lakukan Kayak mengurangi konsumsi gitu Kayak minimalisir dampak kita Terhadap alam gitu ya Iya Terus Bisa juga ikut Memberikan support-support Terhadap program-program konservasi Gitu ya Itu juga Lebih penting kan Oh iya Jadi langsung ada partisipasi langsungnya Partisipasi langsung juga bisa gitu Kalau misalnya ada program-program yang sifatnya untuk konservasi Itu kan bisa juga Kita Memberikan support disitu Jadi raising awareness Dalam hal-hal mungkin kapannya-kapannya Yang ada di sekolah-sekolah atau di mall Atau dimana gitu ya Itu juga misalnya kan kadang-kadang Ada program pelepas liaran gitu ya Atau Satu misalnya ada rescue kan itu kadang-kadang butuh dana Ada penggalangan dana Nah bisa juga kan Oh iya Masyarakat bisa berkontribusi langsung juga disitu Dengan dana yang bisa mereka sisikan Nah dok Tadi kan dokter udah sebut Bahwa kampanye itu Salah satu Cara dimana masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung nih Nah Kita mau mention juga Kalau misalkan nanti tanggal 17 sampai 20 Agustus Bahwa kita akan ada acara nih di Tamat Safari Untuk Action Indonesia Day Nah kita akan ada Keeper Talk Kita akan ada Wild Club Station Games game seru berhadiah Nah sahabat-sahabat bisa langsung aja datang ke Tamat Safari nih Untuk memeriahkan dan support kita sekarang langsung Akhirnya dok Semua pertanyaan-pertanyaan saya kejawab nih Kayak mulai dari Action Indonesia Day Ada GSMP Dan bahkan pertanyaan pribadi saya nih Wow Tentang kaki prostetik Anoa yang udah ketahan nih udah berapa bulan gitu Kayak pisau meletak dok Iya akhirnya plus gitu Nah Ya terima kasih banget dok Udah banyak ilmu nih kelihatannya Mungkin lain kali waktu kita mesti lanjut lagi ngomongnya Nah jadi kita tutup aja deh dok Oke Sekarang kita pakai jargon dulu ya Buat sahabat-sahabat di rumah Ketika saya sebut Salam Lestari Jawab Lestari ya Oke Salam Lestari Lestari Oke Terima kasih untuk menonton Sahabat Satwa Dah Dah Sahabat Satwa Nah itu tadi adalah pengertian tentang Action Indonesia Day Yang telah kita saksikan secara bersama-sama Jangan lupa dicatat Karena banyak banget hal-hal yang penting Mulai sekarang Yuk kita dukung seluruh program konservasi dan upaya perlindungan satu-satu langkah Untuk itu Jangan lupa datang ke Taman Safari Indonesia Wubur Kita ikuti serangkai nyagitan fun education Yang pastinya bakalan sayang banget nih untuk kita lewatkan Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan Salam Lestari